oke codingers sekarang saya ngomongnya oke codingers ya bukan oke guys lagi biar agak beda gitu oke langsung aja jadi sekarang ini saya akan mencoba buat konten YouTube untuk menjawab soal-soal yang kalian tanyakan saya kan buka kayak konsultasi konsultasi gitu biar agak keren itu namanya saya kalian kalau mau nanya-nanya tentang sebuah soal atau diskusi dengan saja tentang HTML atau yang website itu HTML CSS Java atau bahasa pemrograma lainnya seperti java C C++ C sub python ya gitulah tapi yang dasar-dasarnya karena saya baru belajar sampai kelas gitu jadi misalnya kalau nanya tentang looping atau membuat function membuat kondisional saya bisa bantu gitu mungkin langsung aja saya dapat soal dari ini dia pertama ini video pertama saya tentang menjawab soal dari orang pertama saya Alex kalian boleh tanya lewat Facebook Instagram atau WhatsApp nanti saya simpan kontaknya di bawah dan ini soalnya kayak gini tulislah sebuah program untuk menentukan bilangan genapa atau ganjir angka di input lalu dikirim ke sebuah metode 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 ini adalah function bernama is event memiliki satu parameter parameternya berarti inputan user lalu metode itu akan nge-return value true berarti bolean lalu bila angka yang diterima nanti akan di cek di cut through genap di cut false ganjir oke kita langsung aja coba kita udah siapkan intelligence ID nya dan ini untuk soal ini saya udah minta izin dulu ke video yang punya jadi nggak papa ya nggak papa ya ntar kekacil iya gimana dibesarin ya gitu semoga kelihatan simpan dimana ya udah ini lah nggak papa berarti ini saya udah buat namanya public class ganjir genap untuk ya untuk soal ini pertama kita buat untuk svm untuk umumnya dan ini fungsin kita kasih keterangan juga aja di sini nama fungsinnya cara menulis fungsin itu mungkin di video belajar jawab eh nggak deh belum buat ternyata mau buat playlist untuk belajar jawab cuman saya juga masih masih nob paling ngejawab soal sama ngebantu aku dulu aja untuk belajar jawab japa kalian bisa banyak video YouTube di saya seperti di orang lain yang lebih baik dari saya gitu penyampaian berarti cara penulis fungsin itu kan public static kalau function itu memiliki nilai return berarti setelah static dan ini kan yang ada public static ini kalian tulis aja dulu kalian enggak perlu ngerti soalnya kalau ngerti panjang katanya kata dosen saya soalnya public itu biar bisa dipakai di bisa dipanggil di kelas lain gitu lah kalau static biar bisa dipanggil di PSVM karena ini ini kan udah public static lalu tipe data tipe datanya ini kita akan diminta nge-return kalau value-nya ttrue atau false berarti boleh ya lalu nama setelah tipe data lalu nama fungsinnya ini disuruhnya is event is event oke gitu aja ya bener is event tadi is event is event ya lalu parameternya ada salah satu yang sudah pasti parameternya itu adalah inputan dari user berarti integer integer inputan ya kita kasih nama gitu disini kita buat dulu scanner oh bentar ini kalau udah kita kurawal dan untuk ini kan ada ini warna merah tuh warning katanya missing return jadi kalau fungsin itu harus memiliki kan return bolean kita mau ngembalikan bolean ke si disini nanti kita akan simpan dimana gitu jadi disini harus ada fungsi return terus apa yang mau di return misalnya kita true aja dulu karena belum mendapatkan biar gak error aja tuh udah disini kita buat udah ini ke kecilan tulisannya coba bisa enggak biar agak gede ya nah better then lah ya nah oke tuh lebih jelas ya jadi sekarang kita pakai scanner scanner pakai in biar singkat lalu new scanner jangan lupa system.in oke lalu kita import biar cepat tadi kan kan ada warning ini soalnya belum kasih import ini import di fungsi ini jadi kita langsung aja pencet alt lalu enter lalu klik enter ini udah ada apa namanya bantuan gitu tambahan import ini udah enter aja udah beres jadi error ini udah jadi error tuh kan udah ada itu tuh java.itil.scanner ilt enter tuh biar tuh langsung kan udah gitu kita buat pagi tadi scanner s-nya besar.in oke udah disini minta masukkan angka sort blanknya ilangin lalu masukkan angka integer titik 2 oke lalu kita buat integer namanya mau apa misalnya щik неп Ontario trump aja apa numero gak nung sama dengan int��들 indot karena integer next integer aja oke kalau udah dari siat nih kita langsung buat video Caesar atau mau gimana ya bentar Oh ini belum kasihnya lupa maaf disini kalian bisa buat dulu bolehan atau panggil langsung pangsir jadi nggak usah lah kita langsung aja ya jadi jika kita langsung masukin is event nilainya apa kan ini kita panggil function itu tinggal panggil aja namanya lalu kurung buka kurung tutup itu nah disini isi parameternya kita harus sesuai ini kan integer berarti disini juga harus integer yang kita masukkan kan yang mau dimasukkan itu angka ini jadi kita masukin aja nama variablenya nah gitu aja kali jadi nanti itu nanti aja jelasinnya kita langsung aja kan ini berarti udah dapat angka nanti di input lalu dipanggil di fungsinnya di fungsinnya ini kita akan mau ngecek jika kita pake-pake if lagi jika Kani udah dapet inputannya inputan itu nilai yang angka yang dimasukin user kita ini disuruh menentukan ganjil atau genap jika mana ini Aduh kekecilnya nah jif harus menentukan return true atau genap nah disini kita buat fungsin ini jika inputan misalkan ini maunya true itu genap maka inputan itu modulus 2 kalian ngerti kan modulus itu sisa bagian jadi jika angka di modulus 2 jadi misalnya 4 di modulus 2 berarti kalau 4 dibagi 2 sisanya berapa kan 0 kalau 3 modulus 2 3 di modulus 2 3 bagi 2 kan 1 sisanya 1 nah gitu jadi kalau genap itu inputan modulus 2 harus sama dengan 0 berarti kan genap selain itu selain itu berarti kan yang tidak sama dengan 0 berarti kan ganjil jawabannya berarti kan harus nge-return false tapi yang ini karena genap nge-return true karena di soalnya juga true itu untuk genap false itu untuk ganjil ya di sini kalian bisa tulis else if gitu else if inputan modus 2 tidak sama dengan 0 gitu cuman biar singkat aja kalian bisa langsung langsung else aja gitu tinggal langsung else aja else return false udah gitu aja sebenarnya dan untuk kelebihannya masih kayak gini ini sebenarnya bisa di lebih rapihin lagi yaitu jika kalian menggunakan suatu kondisian atau looping atau apapun gitu jika hanya menjalankan satu kode kalian nggak perlu pakai tanda kurawal nah gitu biar kelihatan rapi ini nggak akan error soalnya cuma ngejalanan satu kode gitu tapi misalnya kalau kalian udah ini misalnya ada lagi misalnya tampilkan apa gitu nah ini nggak bisa bakal error kalau kayak gini harus pakai kurawal tuh tuh gitu tuh aduh apa nih ya gitu pokoknya jadi kalau satu kode nggak apa-apa nggak apa-apa nggak pakai kurawal biar rapih ini nulis kayak gini seperti nulis Python kalau udah kayak gini udah dapet kalau true nanti bakal nge-return true kalau kalau Fals berarti Fals itu kalau inputannya tidak modulus 2 nya tidak sama dengan nol bakal nge-return Fals berarti sini kita masukkan kan berarti misalnya kita masukkan angkanya 20 langsung disini dicek ke function ini dimasukkan 20 jadi inputan sama dengan 20 sekarang dicek 20 modulus 2 sama dengan nol bener gak kan bener 20 dibagi 2 sisanya nol maka bakal nge-return true jadi si true ini langsung dimasukin ke sini sekarang jadi if kan kondisinya udah true maka langsung jalankan aja tampilkan diserunya apa ini 10 adalah bilangan angka genap nah berarti cara nulisnya kita tulis panggil nama variablenya dulu lalu ditambah text adalah adalah jelangan angka genap mungkin gitu aja paling terus jika bukan berarti kan udah pasti udah pasti ganjil karena salah jadi langsung aja tampilkan kita copy biar cepat tampilkan ganjil udah gitu paling dan kayak tadi lagi ini kan cuma jalanin satu kode jadi gak usah pakai kurawal biar rapi ya gitu udah rest deh nah yang ini apa oh iya nah ini sebenernya ini bisa juga cuman kalian busy bingung gitu jadi kalau kayak gini sebenernya bisa disingkat jadi gak usah pakai tip langsung aja ya bentar langsung aja nah ini langsung aja nge-return gini jadi nanti kan dipanggil jika inputan modulus 2 sama 0 berarti kan true maka langsung di return true tapi jika enggak bakal langsung nge-return false kesininya gitu jadi sama aja sih cuman kalau biar awal-awal biar ngerti ya oke if aja dulu oke udah mungkin gitu aja coba kita run coba kita samain masukkan angka integer 10 dulu ntar agak lama oke misalkan kayak ini kan 10 dulu 10 oke udah sama 10 adalah bilangan angka genap kita ulang lagi coba masukkan 3 run ulang masukkan 3 ya 3 adalah bilangan kanjir oke mungkin cukup sekian video kali ini mohon maaf mungkin agak panjang ya agak lama terima kasih untuk bang alex yang udah nanya dan berdiskusi dengan saya paling kayak gini programnya ya gitu lah simple dan mungkin kalian yang mau nanya-nanya atau diskusi ini tentang HTML, CSS, javascript, 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 cysub, c++, python java ya itulah yang tapi yang basic-basic ya jangan lo sampai lebih dari ke struktur data atau pbo ya saya belum, saya masih semester 1 ini jadi nanyanya yang ringan-ringan aja kalau yang senior jangan nanya ke saya saya belum bisa mungkin segitu aja video kali ini semoga membantu dan bermanfaat kalau ada yang ingin ditanyakan boleh kontak di deskripsi saya simpan kontak saya sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih